Anak Raja Wali, Jilid 72. Pengaki yang langhwesio tertegun seperti itu, justru kotai telah mendengus, hem, kalian manusia-manusia busuk dan hina, ternyata hanya pandai buat mengeroyok orang dan bertindak sewenang-wenang. Baiklah, sekarang kami runtuh di tanganmu, tapi nantikanlah pembalasan kami kelak. Aku Gorgosan tidak akan menyudahi urusan ini sampai di sini saja, walaupun langit runtuh, dan kalian melarikan diri ke ujung langit, tetap saja aku akan mencari kalian buat memperhitungkan semua yang telah terjadi hari ini. Sambil berkata begitu, tampak Gorgosan telah melirik kepada Giohoa. Walaupun gadis itu sangat cantik, namun Gorgosan menyadari, tidak mungkin ia memiliki gadis itu, karenanya ia telah bermaksud untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah melirik benis sekali lagi kepada kotai, dengan muka yang masih pucat pasi, tampak ia telah memutar tubuhnya dan berlalu. Kiyang Langhwehyo menyaksikan Gorgosan yang memiliki kepandaian tidak berada di bawahnya telah dapat dirubuhkan oleh kotai dan juga sudah pergi meninggalkan tempat itu. Karena dia telah diruntuhkan dan dilukai di dalam yang cukup parah, bermaksud hendak pergi, maka ia pun segera mengeloyor mengajak anak buahnya buat berlalu. Kotai dan Giohoa kali ini sudah tidak mengejar lebih jauh, karena mereka telah mengetahui bahwa pendekta itu adalah sahabat Gorgosan, maka dari itu mereka dapat menduganya, bahwa Gorgosan tentu yang telah menghasut pendekta itu buat memusuhi mereka. Dan mereka hanya menganggap bahwa kedua orang itu, berikut anak buahnya, merupakan manusia-manusia rendah hina-dina. Dan mereka tidak mau mendesak lebih jauh, karena Gorgosan tengah terluka berat, dan jika mereka mendesak terus, itulah bukan tindakan yang terpuji, di mana mereka mendesak lawan yang tengah tidak berdaya. Setelah melihat Gorgosan dan Kianglang Hwasyo pergi, maka Kotai menoleh kepada Giohoa, diajaknya si gadis untuk berlalu juga. Di waktu itu, Giohoa menghela nafas dalam-dalam. Mereka merupakan manusia-manusia lihai dan berbahaya sekali, karena hati mereka kejam dan tangan mereka telengas. Entah sudah berapa banyak kejahatan yang mereka lakukan? Ya, sesungguhnya manusia-manusia seperti merekalah yang berbahaya, karena mereka tentu akan malang melintang di dalam Giohoa dengan sewenang-wenang. Dan memang jarang sekali orang yang bisa mengendalikan mereka. Beruntung mereka telah kita hajar sekali ini. Dengan demikian, tentu di waktu lain, mereka akan lebih berpikir jika hendak melakukan kejahatan. Tapi Giohoa menggeleng tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Kotai, dia bilang. Sesungguhnya, manusia-manusia seperti mereka tidak mungkin akan sadar. Mereka tentu akan berusaha untuk berlatih diri, agar mereka bisa memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi. Di waktu itu mereka tentu akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Karenanya, jika mereka tidak ditumpas, tetap saja mereka merupakan manusia-manusia yang berbahaya dan mengancam keselamatan dunia persilatan. Setelah berkata begitu, tampak Giohoa menghela nafas beberapa kali lagi. Kotai mengajak si gadis kembali ke rumah penginapan. Malam itu mereka tidur nyenyak sekali. Dan besok paginya, mereka berangkat meninggalkan tempat itu. Sama sekali mereka berdua tidak menyangkanya, justru dengan bentroknya mereka dengan Gorgosan dan Kiang Lang Hwesio, mereka telah memancing kerusuhan yang cukup besar dan kesulitan yang tidak kecil. Karena setiap saat mereka selalu terancam dan akan dicari oleh kawan-kawan Gorgosan dan kalangan Hektu, Jalan Hitam, yang umumnya memiliki kepandayan tinggi. Sedangkan Kotai dan Giohoa telah melanjutkan perjalanan mereka, dari kota yang satu ke kota yang lainnya, di mana mereka juga telah beberapa kali berusaha menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan. Karena memang mereka memperoleh kenyataan, kemana saja mereka pergi, maka tampaklah banyak peristiwa yang tidak adil, pihak yang lemah ditindas oleh si kuat tapi jahat. Karenanya, banyak sekali yang dapat dilakukan oleh Kotai dan Giohoa, mereka selalu melakukan perbuatan amal kebaikan. Nama mereka pun semakin terkenal di dalam rimba persilatan. Apalagi dengan ilmu silat mereka yang lihai dan tangguh sekali. Sebagai jago-jago remaja yang memiliki kepandayan yang begitu hebat, Kotai dan Giohoa melakukan sesuatu dan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang mereka tolong, karena jika mereka menyaksikan ada seseorang yang tengah dalam kesulitan, tentu mereka turun tangan dan menolonginya. Banyak penjahat tangguh yang rubuh di tangan mereka. Di samping itu pula, memang tampaknya Kotai dan Giohoa kian lama turun tangan tidak tanggung-tanggung. Mereka sudah tidak pernah memberikan belas kasihan lagi kepada penjahat-penjahat yang diketahui pasti oleh mereka melakukan kejahatan, tentu jika tidak dibikin bercacat dan memusnahkan seluruh kepandayan ilmu silatnya, maka mereka akan dibinasakan. Karena itu, untuk semua sepak terjang Kotai dan Giohoa telah menggemparkan rimba persilatan. Banyak jago-jago dari Pektu, yaitu Jalan Putih, di dalam Keng O, yang merasa kagum atas sepak terjang pasangan remaja itu. Tapi justru para jago dari Jalan Hektu semuanya menaruh sikap antipati dan sakit hati kepada Giohoa dan Kotai. Karena mereka beranggapan, Kotai dan Giohoa merupakan musuh-musuh mereka yang berbahaya sekali. Seperti diketahui, dengan banyaknya Kotai dan Giohoa menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan dan tertindas, dan para penjahatnya mereka beri hajaran dengan keras. Ada yang terbinasa, ada pula yang telah dimusnahkan seluruh kepandayanya, maka membuat banyak penjahat lain, yang saudara, kawan atau juga sanak famili mereka, yang kebetulan telah dirubuhkan oleh Kotai dan Giohoa, jadi dendam dan mencari Kotai dan Giohoa dengan maksud membalas dendam. Dan memang Kotai bersama Giohoa, benar-benar setiap detik harus berlaku waspada. Tidak mungkin mereka dapat berlaku lengah, sebab mereka setiap detik terancam jiwanya oleh intayan maut. Sore itu tampak Kotai dan Giohoa memasuki kota Panlukuan, sebuah kota yang tidak begitu besar di daerah utara. Tetapi penduduk kota tersebut, yang umumnya lebih banyak berdagang, tidak terlalu padat dan tidak terlalu ramai, karena memang kota yang kecil itu pun terletak pada jalan lintas yang mati, di mana jarang sekali ada orang asing yang melintas memakai jalur jalan tersebut. Kota ini pun hanya terdapat dua buah rumah penginapan, yang tampak kurang terurus dengan baik. Banyak tempat dan bagian yang kotor dan belum diperbaiki. Sewa kamar di rumah penginapan ini pun tidak terlalu mahal. Waktu Kotai dan Giohoa memasuki kota tersebut, banyak penduduk kota itu yang menawarkan bermacam-macam barang dagangan mereka dengan sikap yang sangat manis. Dan Kotai bersama Giohoa telah membeli beberapa macam barang yang mereka butuhkan, seperti mantel dan juga beberapa barang lainnya. Barulah mereka menuju ke rumah penginapan. Di rumah penginapan itu, mereka dilayani oleh seorang pelayan yang sudah berusia lanjut. Mukanya kuning dan pucat, bicaranya tidak lancar, namun sikapnya sangat ramah dan sopan sekali, dengan menghormat dia melayani kedua tamunya ini. Ia menyediakan teh hangat buat kedua tamu itu selama pelayan lain mempersiapkan sebuah kamar buat mereka. Setelah selesai mereka memberitahukan Kotai dan Giohoa, bahwa kamar mereka telah disiapkan. Kotai dan Giohoa masuk ke dalam kamar itu. Sebuah kamar yang tidak begitu besar, dan juga perabotan yang berada di dalam kamar itu merupakan barang-barang yang tidak terlalu bagus, merupakan barang-barang tua. Mungkin karena sepinya daerah tersebut, penginapan seperti jarang sekali mereka menerima tamu. Dengan begitu juga, telah membuat kurangnya biaya buat pemugaran dari rumah penginapan itu, yang dari tahun ke tahun keadaannya semakin buruk dengan kerusakan-kerusakan yang terdapat di beberapa bagian. Namun Kotai dan Giohoa memang sudah terlalu letih, mereka segera merebahkan tubuh di pembaringan masing-masing. Mereka bermaksud beristirahat. Perjalanan sehari suntuk memang melelahkan sekali. Tiba-tiba Giohoa menoleh kepada Kotai, ia berkata dengan suara yang tidak begitu keras. Engkohtai panggilnya kemudian. Apakah engkau tidak melihat sesuatu yang aneh waktu kita memasuki rumah penginapan ini? Tanya Giohoa. Kotai memperlihatkan perasaan heran. Sesuatu yang mencurigakan dia balik bertanya, kemudian menggelengkan kepalanya katanya lebih jauh. Kukira tidak ada sesuatu yang mencurigakan, karena memang inilah kota kecil, rumah penginapan ini pun boleh disebut sebuah rumah penginapan yang cukup baik, karena tentu saja di kota sepi ini sebuah rumah penginapan tidak dapat hidup dengan baik. Bukan begitu maksudku kata Giohoa segera memotong perkataan Kotai. Lalu, apa yang engkau maksudkan dengan mencurigakan itu tanya Kotai? Metu dari pelayan itu. Mereka semuanya memandang kita dengan sorot metu yang mencurigakan menjelaskan Giohoa. Kotai tersenyum. Adik Hoa, tampaknya engkau memang terlalu bercuriga. Mereka memperlakukan kita dengan hormat. Mereka merupakan manusia-manusia lemah. Tubuh mereka saja begitu kurus seperti penyakitan dan kurang makan. Jika memang mereka bermaksud melakukan sesuatu terhadap kita, maka apa yang bisa mereka lakukan? Giohoa menghela nafas. Jika demikian, engkau tidak melihat apa yang kulihat tadi, bahwa mereka semuanya mencurigakan sekali bilang Giohoa. Memang tampaknya mereka itu sebagai manusia-manusia yang lemah dan berpenyakitan. Tapi sinar metu mereka cukup tajam, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu silat dan memiliki tenapal weokang. Ko Tai tidak segera menyahuti, dia berdiam diri beberapa saat, sampai akhirnya ia mengangguk. Ya, ya, aku baru ingat kata Ko Tai kemudian, dengan suara tidak begitu keras mirip seperti dia tengah menggumam seorang diri. Memang apa yang kau katakan itu tidak salah. Waktu pelayan tua itu menyediakan teh buat kita, sempat aku melihat ia melirik kepada kau dengan sinar metu yang tajam. Semula aku tidak begitu memperhatikan hal itu yang tidak menjadi pikiranku. Karena aku anggap biasa saja setiap lelaki akan memandangmu seperti itu, karena ia merasa kagum dengan kecantikan yang engkau memiliki. Tapi sekarang justru urusannya jadi lain. Giohoa tampak girang mendengar Ko Tai tidak membantahnya lagi. Segera dia melompat duduk di atas pemberingannya, dia pun bertanya, Menjadi lain bagaimana? Aku baru teringat bahwa sinar metu seperti itu bukanlah sinar metu dari seseorang yang tengah mengagumi kecantikan seorang gadis, tapi justru sinar metu itu memang memperlihatkan pelayan tua itu mehir luokannya. Dan berkata sampai di situ, tampak Ko Tai berdiam diri sejenak. Dia menghela nafas beberapa kali, barulah dia meneruskan lagi kata-katanya. Jika melihat keadaannya demikian, jelas kita tidak lama lagi akan menghadapi sesuatu, kita harus waspada. Nah, justru yang tengah kupikirkan, memang kita bisa berwaspada jika ada orang yang menyerang kita secara menggelap. Tapi bagaimana jika pelayan rumah penginapan itu meracuni kita? Apa yang hendak kita lakukan jika kita tidak minum dan tidak makan apa yang disajikan oleh rumah penginapan ini? Tentu kita akan kelaparan. Sambil berkata begitu, Gio Khoa mengawasi kekasihnya dengan teliti. Tampaknya dia ingin melihat reaksi dari kekasihnya tersebut, sampai akhirnya Gio Khoa bertanya. Lalu bagaimana menurut pikiranmu? Untuk ini kita perlu waspada, tapi kita tidak perlu khawatir, karena kita akan dapat menghadapi mereka. Walaupun tampaknya mereka memiliki ilmu yang tidak rendah, tapi setinggi-tingginya kepandaian mereka, tentu dapat kita hadapi dengan baik. Setelah berkata begitu, tampak dia telah merebahkan tubuhnya lagi di pembaringannya. Engkau Khoa panggil Gio Khoa yang jadi tidak senang karena Khoa Khoa tampaknya tidak tertarik buat membicarakan hal itu lebih jauh lagi. Apalagi, adik Khoa tanya Khoa sambil bangun pula. Ya, kau tampaknya memang meremehkan mereka. Bukan ilmu silat mereka yang perlu kita takuti, tapi justru jika mereka meracuni kita dengan mempergunakan dan mencampuri racun dalam makanan. Itu hanya kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan menyahuti Khoaai. Tapi Engkau Khoaai, Sudahlah adik Khoa, tidurlah. Bukankah kita letih sekali setelah melakukan perjalanan sehari suntuk kata Khoaai kemudian? Gio Khoa mengangguk perlahan, dengan kesal dia merebahkan tubuhnya lagi. Tapi matanya tidak mau terpejamkan, dia berpikir keras. Apa yang dilihatnya? Memang mendatangkan kecurigaan buatnya, karena dia melihat gerak-gerik para pelayan di rumah penginapan ini yang sungguh mencurigakan. Juga sinar mati mereka yang tajam, membuktikan mereka memiliki kepandayan yang cukup. Karenanya, hati si gadis jadi tidak tenang. Terlebih lagi dia membayangkan, bahwa dilihat dari wajahnya, walaupun mereka bersikap sangat menghormat, Tentunya para pelayan itu bukanlah sebangsa manusia-manusia baik. Namun si gadis cantik itu yang tidak bisa memaksakan keyakinannya pada Kotai terhadap kecurigaannya pada para pelayan itu. Ia hanya dianggap oleh Kotai terlalu bercuriga saja. Gio Khoa memejamkan matanya, tapi mendadak sekali, terdengar suara ketukan pada pintu kamar mereka. Siapa bentak Gio Khoa yang jadi terbangun duduk dengan perasaan terkejut? Kongcu dan Kounio, Xiao Jin, hamba, membawakan minuman buat Kongcu dan Kounio menyahuti orang di luar, ternyata seorang pelayan. Gio Khoa turun dari pembaringannya, dia membuka pintu. Pelayan tua yang mukanya kuning, yang pertama kali melayani mereka, telah masuk dengan membawa seteko air teh hangat dengan dua cawan. Diletakkannya teko dan cawan itu di atas meja yang terdapat di dalam kamar, kemudian pelayan itu menoleh kepada Kotai. Katanya, Kongcu, apakah Kongcu tidak mau mandi? Kotai heran, dia mengawasi pelayan itu, kemudian tanyanya, apakah di sini terdapat kamar mandi yang khusus? Sehingga seorang tamu yang datang ditanyakan apakah hendak mandi. Mendengar perkataan Kotai seperti itu, pelayan itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, jika memang Kongcu dan Kounio hendak mandi sekarang, Xiao Jin akan mempersiapkan air yang diperlukan oleh kalian. Jika memang begitu, siapkan saja kata Kotai kemudian. Jika memang sudah waktunya, kami pun akan pergi mandi. Pelayan itu mengiakan, dan telah mohon diri keluar dari kamar. Gio Khoa menguncinya lagi, tapi Kotai segera berkata, tampaknya pelayan itu memang mencurigakan. Kau melihat sesuatu yang mencurigakan, Ngkoh Chai pada dirinya tanya Gio Khoa. Kotai menghela nafas dan mengangguk. Seperti tadi, dia menanyakan apakah kita hendak pergi mandi, itulah sebuah pertanyaan yang dibikin-bikin, tampaknya memang dia tidak memiliki pertanyaan lain yang lebih baik. Entah maksud apa yang dikandung olehnya. Dengan adanya kecurigaan seperti itu, Gio Khoa dan Kotai jadi tidak tenang tinggal di rumah penginapan tersebut, karenanya, mereka selalu berwaspada. Selama itu sudah tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Keadaan di dalam rumah penginapan itu sunyi sekali, karena sepinya rumah penginapan itu, yang memang jarang dikunjungi tamu. Setelah perasaan lelahnya berkurang, tampak Kotai melompat turun dari pembaringannya. Aku ingin pergi mandi dulu, adik Khoa kata Kotai kemudian. Gio Khoa menghiakan, dan Kotai telah membuka pintu kamarnya, melangkah keluar, untuk pergi ke kamar mandi. Namun waktu ia membuka pintu kamarnya, di balik lorong dari hadapan kamarnya itu, dia melihat sesosok bayangan yang menyelingap hilang di tikungan. Gerakan sosok bayangan itu gesit sekali, sehingga Kotai tidak bisa melihat jelas sosok bayangan tersebut. Ia hanya melihat berkelebatnya warna baju yang kuning. Cepat sekali Kotai menjejakan kakinya, tubuhnya melesat untuk mengejar sosok bayangan itu. Namun ketika Kotai tiba di ujung lorong itu, di dekat tikungannya, ia kehilangan orang buruannya. Keadaan di tempat itu sepi sekali, malah tampak, seorang pelayan tua yang tadi menghantarkan teh hangat buat mereka, tengah mendatangi dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Mukanya kuning pucat dan juga napasnya agak memburu, dengan susah ia bertanya. Apakah ada sesuatu yang bisa si Yao Jin bantu? Kotai mengawasi sejenak pada pelayan tua itu, kemudian tanyanya, di rumah penginapan ini sekarang ada berapa tamu? Hanya Kong Chu dan Ko Nyo berdua. Di sini, mengusahakan penginapan sangat sulit, karena sepi dan jarang sekali menerima tamu. Seperti Kong Chu lihat, betapa banyak bagian dari rumah penginapan ini yang rusak-rusak dan kami tidak memiliki biaya buat membetulkannya. Kotai menghela nafas, katanya. Tadi aku melihat sesosok bayangan menyelingap kemari, entah siapa orang itu. Dia segera menghilang waktu ku kejar, kata Kotai menjelaskan kepada pelayan tua itu. Sedangkan dia mengawasi dengan sorot metu yang tajam menyelidik, seperti juga bertanya heran kepada pelayan itu dan membutuhkan keterangan. Pelayan tua itu mementang sepasang matanya lebar-lebar, tampaknya dia heran sekali. Tadi Kong Chu melihat seseorang di sini? Siapa dia? Tentunya jika orang itu melarikan diri, dia tentu akan bertemu denganku, karena dia tentu berlari keluar. Tidak mungkin. Mungkin juga Kong Chu hanya salah metu saja. Kotai menggeleng perlahan. Tidak. Aku tidak salah metu. Aku telah melihatnya dengan jelas. Memang aku melihat sesosok tubuh yang berkelebat lenyap di tikungan ini. Aneh. Apakah karena usia rumah penginapan ini telah demikian tua dan tidak terurus baik, maka telah menyebabkan hantu-hantu senang menempatinya? Dan apakah yang telah dilihat oleh Kong Chu tadi adalah hantu? Kotai tersenyum pahit. Mana mungkin dia mempercayai adanya hantu? Dan dia memang telah melihatnya dengan jelas, bahwa yang tadi berkelebat adalah sesosok tubuh manusia yang mengenakan baju kuning, cuma sayangnya karena terlalu cepatnya orang itu menghilang, membuat dia jadi tidak bisa melihat wajah orang itu, maupun bentuk tubuhnya dengan baik. Tidak mungkin hantu, tentu ada seseorang yang berkeliaran di sini yang hendak mengintai kami kata Kotai dengan suara seng pasti. Pelayan itu berubah mukanya, dia telah berkata dengan suara yang terheran-heran. Sungguh menyeramkan, apakah memang mungkin bahwa yang berkelebat dan dilihat oleh Kong Chu adalah hantu? Jika memang benar hantu, oh, betapa mengerikannya sambil berkata begitu, tubuh si pelayan tua tersebut telah menggigil, tampaknya dia merasa ngeri. Kotai tersenyum. Sudahlah, aku hendak pergi mandi kata Kotai kemudian sambil melangkah meninggalkan pelayan tua itu. Pelayan tua itu memperlihatkan sikap seperti ketakutan dan merasa ngeri, waktu Kotai sempat mengerlingnya, dia melihat pelayan tua itu memang seperti tengah ketakutan. Tapi setelah Kotai pergi cukup jauh, di luar jangkauan dari penglihatan Kotai, justru pelayan tua itu telah tersenyum sinis, matanya bersinar, dan sinar matanya itu mengerikan sekali. Setelah mencari ke sana kemari beberapa saat, akhirnya, Kotai kembali ke kamarnya. Ia menceritakan kepada Gio Khoa, ia gagal mengejar sosok tubuh yang menghilang dengan cepat itu. Gio Khoa mengerutkan alisnya, kata si gadis. Apakah kau memperhatikan sikap pelayan tua itu? Bukankah aneh dan mencurigakan sekali dia bisa muncul begitu tiba-tiba di saat engkau tengah mencari orang yang tadi kau lihat berkelebat menghilang di tikungan itu? Kotai tidak segera menyahuti. Dia seperti tengah berpikir, sampai akhirnya dia berseru perlahan dan memukul lututnya. Benar berseru pemuda itu. Apanya yang benar tanya Gio Khoa? Ya, memang pelayan tua itu mencurigakan sekali, walaupun ia tampaknya terheran-heran namun kenyataan yang ada memperlihatkan sikap terheran-herannya itu terlalu dibuat-buat. Gio Khoa mengangguk sambil tersenyum. Memang waktu pertama kali aku datang di rumah penginapan ini, aku sudah bisa melihat kejanggalan itu. Karena mata para pelayan di rumah penginapan ini memang sangat mencurigakan. Malah menurut umatku, mereka itu bukan sebangsa manusia baik-baik kata Gio Khoa kemudian. Lalu apa yang harus kita lakukan tanya Khoai sambil mengawasi si gadis dengan sorot metu yang tajam, seperti ingin sekali meminta pendapat gadis itu. Gio Khoa tertawa. Mengapa kau bertanya kepadaku? Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Mengingat bahwa engkau memang jauh lebih berpengalaman dariku menyahuti Gio Khoa. Khoai tidak urung tersenyum oleh jawaban si gadis, kemudian dia bilang. Ya, jika memang demikian berarti kita harus menangkap manusia-manusia itu. Jika kita bisa menangkap basah akan perbuatan mereka. Sambil berkata begitu, segera juga terlihat betapa Khoai tahu-tahu menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya dengan cepat melesat ke pintu. Begitu tangannya bergerak, daun pintu menjeblak terbuka lebar-lebar. Sedangkan Gio Khoa mengawasi heran, namun perasaan herannya itu berlangsung tidak lama, karena segera juga terlihat si gadis telah mengerti apa yang terjadi. Ternyata Khoai mendengar suara langkah kaki yang perlahan sekali di luar kamarnya, karena itu dengan ringan dia telah melompat keluar kamarnya. Dan dia bukan hanya sekedar membuka pintu itu, sebab dia dengan cepat telah mengulurkan tangannya, menyambak kepada seseorang yang waktu itu tengah terkejut, karena memang daun pintu tahu-tahu menjeblak terbuka seperti itu. Tapi orang itu pun cukup lihai, karena dia tidak berhasil dicekuk oleh Khoai. Malah dengan gesit tubuhnya melesat ke tempat lain, dan dia bermaksud melarikan diri, larinya cepat sekali, dia ingin menuju ke lorong dan menikung. Tapi kali ini Khoai sudah tidak mau melepaskannya. Segera ia mengejar dengan tubuh yang melesat seperti terbang, dan dia pun dalam waktu singkat telah berada di belakang orang itu. Dia menghantam dengan telapak tangannya, kuat sekali angin serangan tersebut. Dengan demikian membuat orang itu merandek untuk memutar tubuhnya menangkis serangan Khoai. Jika memang dia berlari terus, niscaya da akan terserang hebat pada pundaknya itu. Orang itu menangkis bukan dengan tenaga yang lemah, cuma Khoai yang merasa tadi telah sempat dipermainkan oleh orang ini, yang diduga tentunya orang yang telah menghilang di lorong pada tikungan di ujung itu, maka da menyerangnya dengan hebat. Tuk! Aduh terdengar suara jerit kesakitan dari orang tersebut, yang tubuhnya seketika terpental jatuh di lantai bergulingan. Cuma saja, karena dia memang memiliki ginkeng yang lumayan, begitu dia terguling-guling di lantai, segera dia bisa melompat bangun pula. Begitu berdiri, segera dia mementang kedua kakinya, bermaksud hendak melarikan diri. Khoai sudah tidak mau memberikan hati, dia membentak dan telah menghantam lagi dengan tangannya. Ilmu pukulan yang dipergunakannya adalah inti es, dan Khoai menyerangnya memang hebat sekali. Sedangkan orang tersebut, yang merasakan menyambarnya angin serangan, kembali batal melarikan diri, dia melayani Khoai. Beberapa jurus telah lewat, tapi Khoai belum juga bisa membekuk orang itu, tapi dia sudah bisa melihat dengan jelas muka orang itu, membuat Khoai sangat gusar. Hem, engkau bentaknya dengan suara yang mengandung kemarahan dan serangannya jadi semakin hebat. Orang itu tertawa bergelak-gelak nyaring sekali, dia telah berseru, ya, memang benar aku, kau heran. Ternyata orang itu tidak lain seorang Hwasyo, yaitu Kiyanglang Hwasyo. Dia tentu saja tidak mudah buat dihantam oleh Khoai, apalagi ingin dibekuknya. Karena memiliki kepandayan yang tinggi, dia bisa memberikan perlawanan yang gigih. Khoai meluap darahnya. Pendeta keparat, beberapa saat yang lalu aku telah mengampuni jiwamu, tapi ternyata engkau telah benar-benar tidak tahu diri. Dan sambil berkata begitu, Khoai sering tak menyerang beruntun dengan tiga jurus ilmu pukutan inti esnya. Dan setiap hantamannya itu mengandung kekuatan tenaga yang dingin sekali, sedingin es sedangkan Kiyanglang Hwasyo memberikan perlawanan, walaupun ia selalu tertawa mengejek, kenyataannya diajari sekali buat lama-lama bertempur dan terlibat dengan pemuda yang tangguh ini. Dia mengelakkan ketiga serangan itu, kemudian dengan segera dia merogoh saku jubahnya, mengeluarkan sebutir pil yang besar, kemudian dibantingnya kuat-kuat di lantai. Terdengar suara ledakan yang mengguntur. Sekitar tempat itu dilapisi oleh kabut yang tebal, asap yang bergulung naik memenuhi tempat itu. Waktu ledakan itu terjadi, Khoai kaget juga. Ia segera menjejakan kakinya, tubuhnya melompat mundur, dengan gerakan yang lincah. Dia bisa menjauhi diri. Dan dia mementangkan matanya lebar-lebar, mengawasi di mana beradanya Kiang Lang Hwas Hiu. Tapi asap itu sangat tebal, sementara itu ia tidak bisa melibat dengan jelas. Bahkan dia telah merasakan matanya pedih. Gio Khoai yang mendengar suara ledakan itu, dengan segera telah muncul dari dalam kamar. Di kala itu terlihat betapa Khoai telah berusaha mengawasi dengan sepasang metu dipentang lebar, asap itu mulai menipis, tapi bayangan dari Kiang Lang Hwas Hiu sudah tidak terlihat lagi, karena pendepak itu telah pergi entah kemana. Tidak lama kemudian muncul si pelayan itu yang dengan sikap terheran-heran, bertanya, ada, ada apa, Kongcu, Oha, asap ini, apakah terjadi kebakaran tanda seru? Khoai menggeleng. Tadi ada orang jahat menyahuti pemuda ini. Ada penjahat, Kongcu, Oha, apakah engkau tidak apa-apa? Mana penjahatnya tanya pelayan itu gugup sekali dan memandang sekitarnya. Aku tidak apa-apa. Penjahat itu telah melarikan diri menjelaskan Khoai. Lalu bersama Gio Khoa, Khoai telah kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar segera juga Khoai bilang, Seperti engkau telah ketahui, justru yang mengintai kita bukan pelayan rumah penginapan ini, tapi justru pendekta keparat itu, dan juga, kita cuma salah lihat dan menduga saja tentang para pelayan itu. Karenanya, kita tidak bisa mencurigai mereka lebih jauh. Mungkin memang tampang mereka saja seperti manusia. manusia jahat tapi hati mereka bersih. Gio Khoa juga tampaknya bingung. Dia bilang, Kalau begitu sosok tubuh yang berkelebat lenyap waktu engkau mengejarnya itu, adalah si kepala gundul itu juga. Khoai mengangguk. Kukira memang begitu, karena waktu itu aku melihat sosok tubuh itu mengenakan baju warna kuning. Tapi aku tidak sampai pikir pada pendekta keparat tersebut. Sambil berkata begitu, segera juga terlihat betapapun juga, Kotai dan Gio Khoa memang harus bersikap jauh lebih waspada. Karena sewaktu-waktu musuh bisa saja muncul lu untuk membinasakan mereka, atau setidak-tidaknya mencelakai mereka. Di kala itu terlihat Kotai telah mengajak Gio Khoa untuk keluar dari rumah penginapan. Dan mereka pergi menikmati keindahan kota tersebut. Walaupun merupakan sebuah kota yang kecil, menjelang malam kota ini memiliki keindahan yang menakjubkan, dengan rembulan yang tergantung di langit. Setelah mereka berdua merasa mengantuk, juga selama mengelilingi kota tidak ketemu dengan jejaksi pendetaki yang langhwas hiu. Dengan demikian tentu saja telah membuat mereka menduga bahwa yang langhwas hiu mungkin sudah angkat kaki dari kota ini. Tidak mungkin bantah Gio Khoa waktu Kotai mengemukakan perkiraannya itu. Dia sengaja mengikuti kita, berapa jauh dia telah mengikuti kita tanpa kita sendiri mengetahuinya, karena sekarang tidak mungkin dia menyingkirkan diri. Dia tentu bersembunyi di sebuah tempat.